Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama SolutionTube Oke kali ini SolutionTube akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengatasi kita lupa password atau lupa sandi akun kita akun Facebook kita Nah untuk masalah ini cara ini sebenarnya bukan untuk Facebook saja ya jadi akun yang lain bisa kalian cari atau kalian menggunakan solusi yang saya akan berikan seperti Twitter dan lain sebagainya Nah bagaimana tutorialnya namun sebelum dilanjut alangkah baiknya silahkan klik tombol subscribe like dan share dan jangan lupa bunyikan lonceng agar nantinya tidak ketinggalan video terbaru dari solusi untuk Oke untuk langkah pertama kalian masuk ke Google Chrome ya untuk langkah pertama kalian masuk ke Google Chrome lalu kalian klik klik yang pojok-pojok kanan atas yang titik tiga ini nah setelah tampilannya seperti ini kalian pilih setelan setelah terbuka jeda baru nah kalian klik yang sandi habis ini ini ya kalian klik yang sandi nanti akan tampak semua situs ataupun akun-akun kalian yang menyimpan sandi kalian nah eh saya contohkan kita cari untuk Facebook ya eh ataupun yang lainnya disini sudah ada semua jadi tinggal kalian tinggal pilih saja nanti kalau kalian cari sandi Facebook ya kalian pilih Facebook ataupun ke akun lainnya nah saya contohkan ini ya Hai apa ya Hai nah ini biggo.com saja kita pilih eh umpamakan yang lain ini Facebook ya kalau kalau kurang yakin ya kita kita coba Facebook ya mungkin agak jauh ya lebih cepatnya pakai akun yang lain saja Oke kita pakai yang lain namanya caranya seperti ini sama nanti kalian kalian tinggal cari yang Facebook kalau kalian nah kalau seperti ini kalian yang pertama ini adalah nama situsnya berarti kalau kalau Facebook berarti di sini Facebook.com nah ini email yang menyimpannya jadi email yang menyimpannya di sini lalu nah disini skitsandinya bagaimana cara memperlihatkan dengan sandinya nah kalian cukup klik yang tanda apa yang tanda ini ya kalian cukup klik nanti akan terlihat mungkin minta sandi ya kita klik nah ini sudah nampak jadi saya sensor karena ini privasi saya jadi kalian tinggal copy saja nah ini tidak untuk Facebook saja melainkan akun-akun lain seperti Twitter Pinterest dan pokoknya akun-akun yang berhubungan dengan Google akan tersimpan dengan sendirinya Oke mungkin itu dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe like dan share jangan lupa bunyikan lonceng Oke see you next time di video selanjutnya